Pertama kali saya tanggap di sana Yang ini, Mek Cepat bawah itu begini, guys Bawah, C Ketua kampung orang dusun yang pertama, ini dia Majamal bin Dambial Berasal dari kampung Kiroket Sebelah Melaut Tambunan Ini kuburan sepupu saya Yang telah meninggal pada 12 hari bulan 4 Tahun 2006 Terdapat beberapa kuburan di sini Yang tidak mempunyai Tulisan Hanya keluarga mereka saja yang tahu ini Ada yang budak Ada yang dewasa Dan tempat-tempat seperti ini Pastinya ada Yang dikubur Ini kuburan Pakci saya Edwin Belunting Yang juga berasal dari kampung Kiroket Tempunan Telah meninggal dunia pada tahun 2010 Pakci saya ini dilahirkan Pada 1935 Di Kiroket Tempunan Dia juga dikenali sebagai Nama Kurubit Ini kuburan Kuburan maci saya Rosina Rosina Alias Korit Binti Sadahal Mereka ini suami istri Dengan Hidwin Hidwin Belunting Dengan Rosina Binti Sadahal Ini sepupunya Jopirin Undau Yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 Ketika berumur 58 tahun Sejarah kemetian dia ini Dia pergi merambat di sungai Purulun Kemudian tergelincir Dengan batu dan terhantap kepala dia Di batu Lalu dia Meninggal Kawasan ini memang ada Perkuburan Tetapi Tidak disimin Cuma ada tanda-tanda batu Sebagai batu nisan Dan Bunggulan-bunggulan tanah Nama dia ini Nadus Bin Nama Pemilik kuburan ini adalah Mandiang Hendrikus Bin Nama Yang lahir pada 1936 dan meninggal dunia pada 18 hari bulan 8 2013 Dia ini seorang Berbangsa Timur Tetapi datang di negeri Sabah Sebelum merdeka Jadi dia dapat Warga negara Dia bertugas Sebagai buru di jabatan kereta api Negeri Sabah Ini kuburan Maci saya Pabiula bin Ti Gangkas Yang telah meninggal dunia pada Tahun 1997 Dia juga istri kepada Mandiang paci saya Gabriel Kaningat Ini kuburan Mandiang Monica Mo Yin Fung Mo Yit Fung Yang telah meninggal dunia pada 7 Oktober 1997 Cucu kepada Mandiang Gabriel Kaningat Ini adalah Kuburan Paci saya Mandiang Gabriel Kaningat Yang juga berasal Daripada Kampung Kirokot Tembunan Dia juga Seorang Pernah Magang jawatan Wakil Ketua Anak Negeri Yang telah Dan dia telah meninggal pada 23 bulan 11 2001 Dia juga mempunyai Pingat BSK Bintang Setia Kinabalu Ini adalah Perkuburan Mandiang Pilina Undau Dan tidak pula Tercatit Tarik Perkuburan Ini Kementian Dia Ini adalah Perkuburan Mandiang Paulus Bin Induin Yang telah meninggal dunia Ketika main bola Di Padang Kuala Punyu Mandiang ini Berjawatan Sebagai Pembantu Jururawat Di Kuala Punyu Dan Setelah dia mendapat Dia pingsan Di Padang Kemudian Dia mengangkat di hospital Dan tidak dapat Disiap Dan balik kampung Dan disini Dia punya Keburan Di tempat Inalisan Kampung Pulung Dia telah Meninggal pada 13 2012 1986 1986 Ketika itu Pusat Kebudayaan Murud Belum lagi Dibena Pada tahun 1986 Jadi disinilah Saya kena panggil Oleh Konsultan Ini bangunan Ini bangunan Pusat Kebudayaan Murud Kemudian di Pegawai Daerah Encibo Bisuan Untuk melihat Sendiri kuburan disini Dan saya Pada ketika itu Bagitahu Supaya Tanah perkuburan Yang ada disini Dikeluarkan Seluas Ampatikar Tetapi Sampai sekarang Saya tidak Pasti sama ada Pewartaan Sebagai Tanah perkuburan Orang-orang dusun Disini Sudah diwarta Atau tidak Karena plan Saya belum nampak lagi Nah kalau tengok ini Saya punya saudara ini Bila dia Anu Bibiran pula Dia Jadi Peng Peng Inilah Saya punya Saudara ini Yang Dan Tidak Kemudian Tidak 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 Dulu sebelum ditanam pisang dan sebelum karena tanam kelapa sawit di sekitar ini Kawasan ini banyak kuburan lama Banyak terdapat kuburan lama Ada tajau besar, ada gung di kawasan ini Ada gung yang sudah rusak, ada tajau Dan tajau itu dipercaya tempat mayat, tempat orang mati Tetapi setelah istidik buka kabun kokoh mereka Tajau lama dan gung segala-gala kuburan ini telah dikurik disini Kemungkinan orang curi barang-barang lama dalam kuburan ini Dan dipercaya kuburan itu adalah milik orang murud Kawasan ini juga mempunyai kuburan lama Ada tajau di dalam dia ini Kami dapat kesan ada satu tempat di sebelah sana Ada lubang Tajau, dia punya mulut yang besar itu memang tampayan untuk mayat lah itu Dan sebelah sana ini adalah pusat kebudayaan murud Di seberang suak ini, ada suak di sana Pusat kebudayaan murud ini Coba kita tengok Di sini ada satu luagan Di seberang sana, pusat kebudayaan murud Nanti kita akan gambar menggunakan drone Satu, tidak pasti siapa punya kuburan ini Karena dia tidak, mungkin dia tidak minta izin Mungkin dia tidak minta izin untuk menghubur di kawasan tanah perkuburan anak negeri Tidak tahu siapa pemilik ini Nama dia di sini Tidak dinyatakan Maria Apa ini Maria Inilah jalan raya Istit Istit Melalap Saim Dabi Ini jalan raya Saim Dabi Dan ini pisang Di dalam kawasan Rizep Perkuburan Inialisan Di sebelah sana itu ada kelapa sawit Itu milik Saim Dabi Dan di sini juga ada kelapa sawit Dan di sini juga ada kelapa sawit Dan di sini juga ada kelapa sawit Yang setelah Rizep Dan di sini juga ada kelapa sawit selamat menikmati 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 selamat menikmati